pizza bakso guys kita lagi bikin pizza ini ada 350 gram tepung terigu pizzanya super simple banget garam sedikit aja kemudian ada ragi ya ini 7 gram tapi aku gak pake semua ya aku pake sekitar 5 gram oke ini masih ada sisa gula gulanya sama dengan garam sedikit saja kemudian setengah gelas air bisa dikit demi sedikit juga boleh karena ini udah sering bikin pizza jadi aku pake resep ini aja bisa aku the best langsung aja diaduk ya gampang kok bikin pizza itu super gampang udah lepas dari mangkok ya itu tandanya sudah bisa direhatkan oke lepas dari mangkok itu tandanya udah bisa direhatkan kita rehatkan selama 1 jam 2 jam tidak masalah sih kalau untuk pizza ya oke sudah ini langsung kita potongnya dari 3 ya nanti diresting lagi 1 jam baru kita bikin pizzanya kita tutup lagi kita tutup lagi biar ngembang lagi ya kita baksu buat pizza sisa batso kepanannya aku bikin ya 200 nah 100 takti oke ya evet oke selamat menikmati topping ada chili flakes, kadu ayam, butter, pepper nasi pikanya takso masuk takso homit tomat mozzarela sama keju biasa bakso nya aku bikin kapanannya ya, jadi sisa bakso bikinin pizza, enak ini punya suami 180 180 ini dia guys, pizza bakso pizzanya sih udah berkali-kali bikin, tapi topping bakso nya baru pertama kali ini ya karena ada sisa bakso homitnya aku so, bismillah hmm hmm enak not bad hmm, enak hmm, la la pun ikut dia mau makan dia hmm hmm enak banget hmm juicy enak banget satu guys tapi untuk ini pizza bakso sih sebenarnya agak-agak aneh gitu ya agak aneh dalam artian kagak pernah kan bikin pizza pakai bakso tapi oke enak juga ini cuman kalau untuk favorit aku lebih suka yang pakai tuna bye bye ini review jujur ya enak-enak cuman lebih enak itu pakai tuna pizzanya